Intro Wah hari ini kita mau ngapain ya Aku udah lama nih gak latihan Aku pengen punya kekuatan baru nih Kira-kira kekuatan apa lagi ya Yang ada pada diri Boboy ini ya Jum kuasa Boboy Kalau di masa depan sih Aku punya kekuatan listrik ya Karena teknologi tuh Jadi kekuatan listrik aku punya Aku pengen punya banyak kekuatan nih Boboy kuasa 10.000 Waduh 10.000 cah Kebanyakan kayaknya ya Seribu aja lah Kuasa seribu Banyak banget itu Boboy Apa ya kuasa yang cocok lagi untuk kamu Boboy Aku berpikir dulu ya Iya bibi Oh pokoknya kuasa yang GG ya Kira-kira apa nih kuasa yang bagus lagi nih Mana saya tahu bang Kuasa bang Kuasa bang Boboy kan udah banyak banget Iya bang kuasa bang Boboy udah banyak banget Ada delapan kuasa elemental Ditambah lagi Abang Boboy punya kuasa elemental magnet Dari magnet bot itu bang Oh iya kuasa magnet bot itu ya Sudah lama gak kepake coy Kuasa magnet Itu tangan abang apa itu bang Abang bikin jatah baru ya Oh ini Ini adalah trisula besi Iron trisula ya Dari besi nih Aku bikinnya Trisula Iron Wah keren ya trisulanya Oh Apa jangan-jangan Kamu ini Bisa memiliki kuasa besi Wah Kalau kuasa besi Keren tuh Kuasa besi Besi itu elemental Atau apa ya Kayaknya bukan deh Besi itu benda yang ada di dalam perut bumi Masa aku bisa menguasai kuasa itu Bisa aja Boboy Karena besi itu unik Besi itu Dia berasal Dari luar angkasa Yang diturunkan Kedalam perut bumi Wah Iya ya Besi itu Sebenernya bukan bagian dari bumi coy Aku denger-dengar sih Dia itu Bagian dari luar Ini ya Galaksi sana Yang diturunkan oleh sang pencipta Kedalam perut bumi ya Untuk dijadikan manusia itu Sebagai alat-alat yang berguna Menarik juga ini ya Kuasa besi Gimana caranya aku dapat Kekuatan besi itu ya Apa kalau aku punya kuatan besi itu Aku bisa Mengeluarkan besi-besi dalam tubuhku ya Wih Menciptakan besi coy Walah aku jadi penasaran nih ya Siapa tahu bisa nih Aku mendapatkan kuasa besi itu Kuasa besi? Hmm Sepertinya Aku punya Kenalan nih bang Orang yang mengerti banget Tentang besi bang Wah Kalau gitu Ayo langsung aja kita kesana nih Aku mau tanya-tanya tentang besi nih Ayo Upin-Upin Oke kita sudah sampai Di tempat kenalannya si Upin ya Katanya dia ahli Besi coy Jadi kita akan tanya tentang informasi Tentang besi-besi Wih Iya dong Ini Besi semua coy Di sini tempatnya Namanya Ca'ali Ca'ali coy Ini namanya Ca'ali Aku Bobo ini Temennya si Upin Aku mau tanya nih ya Tentang Kekuatan Besi Apa Ca'ali ini Mengerti tentang besi? Oh Sudah tentu dek Saya ini Sangat ahli Tentang si besi Semua jenis besi Saya tahu dek Wih Semua besi Katanya dia tahu coy Aku mau tanya Cara Untuk Mendapatkan kuasa Dari besi ini Gimana ca' Saya pengen punya Kekuatan Besi Kuasa besi Kuasa besi Maksudmu Gimana itu dek Yang saya tahu sih Harga per kilo besi Itu berapa Semua jenis besi Saya tahu harganya dek Waduh Wah tak betul Ini seperti nanya Ini kita bertanya Sama orang yang salah nih Macam mana si Upin nih Wih Ini bukan Maksudnya bukan Besi-besi yang dikiloin Kayak gini coy Ya ampun Ini Ca'ali ini dia nih Tukang cari besi nih Dikiloin terus sama dia ya Waduh Tapi kan dia tahu bang Segala jenis besi bang Dia itu yang menyentuh besi apapun Dia itu tahu harga besinya Wah bukan gitu Bukan harganya siapa yang mau Tahu harga besi coy Waduh Tak betul nih Walaupun dia paham Segala jenis besi Tapi bukan ini Yang maksud coy Ini besi dikiloin nih Terus dijual Ya ampun Ya ampun Parah banget si Upin nih Duh Kita harus cari tahu tentang Orang yang mengerti ya Dan paham tentang Kekuatan Sebenarnya dari besi Kekuatan rahasia dari besi Kita harus cari orang yang paham Aku bakal tanya sama Retaka sama Tok Kase ya Mereka kan sudah hidup Selama ratusan tahun tuh Jadi pasti tahu nih Tentang rahasia-rahasia Yang belum diketahui oleh kita ya Ah kok kesana aja lah Si Upin tinggalin disini aja tuh Sama temennya Ca'ali tuh Tok Kase nih Kita sudah sampai ke rumahnya Tok Kase Tok Retaka Wah saya mau tanya nih Tok Sebelumnya ini Saya penasaran banget nih Tok Sama kuasa besi Tok Apakah ada itu di jamannya Tok Kase Sama retaka Kuasa besi Oh Aku belum pernah mendengarnya sih Boboy Tetapi memang besi itu memiliki Kekuatan yang unik Tapi juga berbahaya Boboy Karena besi bisa menciptakan senjata Untuk menolong bahkan menyakiti Bahkan menyakiti mahluk lain Aku rasa itu adalah kekuatan yang berbahaya Boboy Tapi tuh Tenang aja tuh Kalau kekuatan besi itu ada di tangan Boboy Pasti untuk menolong Makhluk lain lah Sepertinya Kekuatan besi itu Ada Boboy Aku Aku pernah mendengarnya Dan dulu sebenarnya Aku berencana Setelah mengambil kuasa elemental Tok Kase Aku Ingin mencari kekuatan besi itu Karena Kuasa kristal Itu juga berhubungan Dengan kuasa besi Woy Iya juga ya Karena ada di dalam tanah coy Besi itu Mungkin ada hubungannya dengan kuasa kristalku ya Tapi Boboy Kalau kau ingin tanya-tanya tentang besi Kau coba saja Bertanya pada Optimus Prime Oh iya Optimus Prime coy Optimus Prime kan Dia itu Berasal dari planet Yang robot besi-besi gitu ya Siapa tau coy Ada kekuatan tersembunyi dari besi itu Woy Udah disini aja si Upin Nah ini dia Ini Si Optimus Prime nih masih disini Waduh Untung aja dia belum balik Pulang ke planetnya ya Optimus Prime Aku ingin tanya nih Tentang kekuatan besi Apakah ada Kekuatan besi itu Optimus Prime Kekuatan besi Itu ada Boboy Kau lihat tidak Aku diciptakan dari besi ini Besi terkuat Yang ada di alam semesta ini Wuh Berarti bener coy Ada kuasa Besi nih Optimus Prime ini Tercipta dari besi-besi nih Wah Mekanik ya Besi mekanik coy Wah Kalau gitu Optimus Prime Apakah kamu ingin Membantuku untuk Mencari kekuatan besi itu Oke Boboy Aku akan membantumu Tapi Aku belum pernah menemukan Kekuatan besi itu Tapi kita bakal cari sama-sama Boboy Tenang aja Aku akan membantumu Wah Makasih banget ya Optimus Prime Ayo kalau gitu Kita ke planetmu ya Mungkin Di planetnya Optimus Prime ini Ada rahasia ya Disana ya Wih Kita Tembus dimana nih Optimus Prime Optimus Prime Menggunakan kekuatan apa itu tadi Seperti Membuka Portal Ke dimensi ini Tempat apa ini Ini Adalah Sumber Kekuatan besi Sebelum besi-besi Berpencar Ke segala penjuru Alam semesta ini Besi itu Tercipta dari planet ini Hanya aku dan Bangsaku saja Yang bisa Menuju tempat ini Boboy Wih Bangsanya Optimus Prime aja ya Yang bisa Ke Tempat ini Nembus tempat ini Tapi Boboy Kita harus Tentang berhati-hati Karena Disini Ada penjaga Yang menjaga Kekuatan Asal Muasa besi Oke Optimus Prime Disini ada penjaganya ya Aku harus Menjaga-jaga nih Boboy Beli Oke Aku sudah siap Optimus Prime Ayo kita mencari Kekuatan besi Yang sesungguhnya Ayo Oke kita Menuju Ke inti Dari Tempat ini Wih Apa coy Ini Kita Wih Wih Kaca ini coy Ini Metal semua ya Dari metal Terbuatnya nih Tempat asal Muasal Dari besi Yang seluruh Ada Di alam semesta Ini nih Sumbernya dari sini Asalnya ya Besi itu unik Wih Apa kita turun Oke kita turun Wih 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 Waduh Untung aja Aku bisa Terbang ya Jadinya Tidak mati Langsung coy Wih Apa nih Siapa yang nyerang aku nih Optimus Prime Ayo kita ke bawah Apa di bawah Apa di dalam Sini ya Mungkin di dalam Sini Wih Optimus Prime Sampai Mental ya Kena angin beliungku Kita ke bawah Aja lah Wah Wah ini Apakah ini intinya coy Kita telusuri ya Aku belum merasakan Adanya Energi besi Kekuatan besi coy Kita harus mencarinya nih Tempatnya metal Metal nih Wih Apakah ini penjaganya Optimus Prime Robot jahat coy Wah ini Robot-robot yang tercipta Dari besi nih Robot jahat coy Hiyah Wih Kukulannya keras banget coy Oh Kutiu kau Dengan angin Zumbai Beliung Boom Kok gak mental dia coy Kuat juga nih Wah Sepertinya harus Bertenaga ya Ketulan Hiyo Wah Hiyah Wih Gak ternyata coy Hiyah Berlindung beliung ini Wah gak keliatan coy Malah nih Hiyah Bobola beliung Boom Kita ajar dengan kekuatan beliung ya Ini bobol Beliung Boom Wah Kok kuat banget nih coy Wah Tak betul nih Robotnya kuat sekali Hiyah Hiyah Wih Aku dipukul mental coy Optimus Prime Bantuin dong Wah ini sama-sama robot Pelan banget gerakannya coy Cuma Tenaganya kuat Lihat Sama-sama robot Bantuin aku Optimus Prime Wih Ini robotnya kuat juga nih ya Gak bisa dibiarkan nih Hiyah Ketulan Taufan Taufan Rasensuri Taufan 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 beliung lah Aku sudah level 3 nih Wih Biasanya mental jauh coy Ini gak mental jauh dia Ya Populat Wih Kuat sekali coy Ini terlalu kuat nih Bisa gini coy Apakah kuasa dari kuasa besi itu sangat kuat ya Ini robot-robotnya kuat banget Udah lah Kita fokus Ayo Optimus Prime Malah dia ngeladerin Oke lah Kalau gitu Optimus Prime Kamu Wih Kamu Buat mereka sibuk ya Aku bakal mencari Kekuatan besi disini Oke Boboy Biar robot-robot ini Aku yang urus Kau cari Sumber tenaga kuasa besi Oke Terima kasih Optimus Prime Oke Kita tinggalin Optimus Prime bersama robot-robot ini ya Serahkan padamu itu Robot-robotnya kuat banget Mereka itu Sekeras Badannya si Optimus Prime itu Keras banget coy Optimus Prime Optimus Prime terbuat dari besi murni Dari planet ini ya Aku harus cari tahu dan mendapatkan kuasa besi yang ada di planet ini Apakah di dalam sini Aku akan menggunakan insting beliungku Untuk mencari kuasa besi itu ya Kuasa besi Aku harus mendapatkanmu Aku merasakan Sumber kekuatan besi Intinya ada di sini nih Aku akan hancurkan tempat ini Dan masuk Kedalam ya Sensor kendriung Sensor kendriung Tempat yang berlubang ya Gak hancur coy Apaan nih Padahal cuma wool Gak hancur loh Kepurang besar Oke Ya Kekuatan maksimum Rasen suriken yang diajarkan oleh Wibibowo Ya Wah Sudah maksimum loh Woy Cato aku coy Nah Sudah berlubang besar itu arusnya Sensor kendriung Bisa dihancurkan tempatnya Oke Kita berhasil masuk ke dalam Inti dari planet ini ya Waduh Aku merasakan Disinilah Sumber ada Kuasa besi nih Coba kesana ya Ke tempat yang terang itu Wah ini dia Ini logam logam coy Energinya berasal dari sini nih Planet ini tercipta dari inti Dari sini nih Wah Aku akan serap ya Aku akan serap Energi Besi Yang ada disini Semoga saja berhasil Kuasa besi Menyatulah Dengan tubuhku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wah Apakah ini Iya Ini Bobo Boy besi coy Lihat nih Ini tangan besi Wah Si tangan besi nih coy Bobo Boy besi Wah ini kuasa baru Bobo Boy besi Ternyata Kekuatan besi ini Nyata Dan aku akan Pergunakan Kekuatan besi ini Dengan sebijak mungkin Aku akan Lindungi Alam semesta ini Dengan kuasa besi ini Woy Logam logam ini coy Aku bisa Coba kita tes ya Kemampuannya Apakah bisa mengeluarkan Logam logam Dalam Tubuh Bobo ini Kita coba di luar ya Oke kita sudah di luar ini ya Dan kita akan tes ini Ini seperti Bobo Boy magnet ya Menampilannya Tapi magnet itu agak Abu-abu hitam gitu Ini silver coy Wah Ada hubungannya ya Magnet dan besi ya Wah Keren kali Kita akan coba ini Hiya Woy Dalam tubuhku langsung Bisa ngeluarin Besi-besi Pelindung Armor kayak gini coy Waduh Ini seperti Armornya Ini ya Sekeras Armornya sih Optimus Prime ini Wah Ini besi-besi Murni ini ya GG banget coy Ini besi hitam nih GG Kita coba lagi Waduh Apa nih coy Woy Kenapa jadi gini Woy Waduh Ini Aku jadi robot coy Waduh Ini jadi robot nih Wah Senjatanya ini coy Ini senjatanya ya Bisa ngeluarin Basoka-basoka Tembakan ini Tapi kita jangan keluarin disini coy Hancur nanti tempatnya ini ya Wah GG Sekali Sini Wah Senjata pemusnah masal ini ya Bobo Besi Seperti Bowie magnet sih ya Cuma bowie magnet itu dia Perlu logam-logam ya Kalau ini Gak perlu coy Karena bisa menciptakan logam Dari dalam tubuhnya Bobo ini Wah Keren sekali coy Bisa Buat mekanik gini ya Metal-metal semua ini Keluar dari dalam tubuhnya Bobo ini Wah Keren sekali coy Cuma gak berbentuk gini Bobo jadinya ya Oke kita Oke kita Akan samperin Optimus Prime Apakah masih diserang oleh robot itu Atau enggak nih Ya itu dia Optimus Prime Waduh ini gak kenyatan coy Kita gini aja ya Optimus Prime Aku berhasil mendapatkan kuasa besi ini Optimus Prime Wih Oh dia masih Menjaga si robot-robot jahat ini ya Ayo sini kau Kalau berani Robot jahat Aku ini penguasa Planet besi ini Hah Wih Mereka gak nyerang dong Mereka gak nyerang coy Wah berarti aku Bener-bener jadi pemimpin dari Planet besi ini ya Nih liat nih Mereka gak nyerang coy Wah Dikira aku Tuhannya ya Rajanya Emang rajanya lah disini Boboibesi Wah Jadi robot-robot coy GG banget ya Kalian komen di bawah ya Apakah Boboibesi ini keren atau enggak Kalau menurutku sih Keren ya Kekuatan besi ini bisa menciptakan Armor-armor Sekuat Optimus Prime ya Jadi Di episode-episode berikutnya Kita akan mencari ya Mencari Kekuatan baru lagi dari Boboibesi ini Karena Untuk Memujudkan Boboibesi kuasa seribu nih ya Jadi Boboibesi akan mencari Kuasa-kuasa baru nih Seperti kuasa besi ini Jadi besok kita akan cari Kuasa baru lagi Oke Sub indo by broth3rmax